Baik, karena pendudukan semangat Mitra Musim pagi hari saya juga akan menyampaikan informasi yang sangat penting dan mengajak Anda untuk diskusi nantinya dengan informasi ini tentang PLN yang memberikan diskon tambah daya melalui program Green Lifestyle ini pelanggan bisa menambah daya listrik dengan membeli produk dari PLN Nah, produk ini Mitra Musim kabarnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan penggunaan energi yang lebih bersih demi masa depan yang lebih baik Baik, seperti apa? Informasi diskon tambah daya PLN melalui program Green Lifestyle Dan di sambungan Zoom, saya bersama dua narasumber Yang pertama Pak Suandopo, Manager Strategi Pemasaran PLN Unit Induk Distribusi Provinsi Jawa Timur atau UID Jatim Pak Suandopo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Nasir Selamat pagi, kabar baik ya hari ini ya Alhamdulillah, oke ini semangat sekali sepertinya Pak Andopo nih Sedang WFH atau WFO atau work from another place WFH kebetulan Pak Oke, WFH semangat Pak ya, meskipun WFH Dan juga nanti Mitra Musim kita akan bersama narasumber lainnya Nanti akan saya sapa di sesi berikutnya Pak Contro Lukito, Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Surabaya Barat ya Pak Contro, nanti kita akan bersama dengan beliau di sesi berikutnya Baik, Pak Suandopo dan juga Mitra Musim ya Kita penasaran nih tentang diskon tambah daya PLN melalui program Green Lifestyle Tapi sebelum ke sana, ini mungkin bisa disampaikan maksud dari program Green Lifestyle dari PLN Ini hubungannya dengan keperluan energi bersih dan terbarukan itu Seberapa penting saat ini kita memahami tentang energi bersih, energi terbarukan dan juga Green Lifestyle ini Pak Suandopo Ya baik, terima kasih Pak Nasir Mitra Muslim semuanya Jadi renewable energy atau apa namanya, energi terbarukan ya Itu sangat menjadi lifestyle saat ini Karena memang juga dari pemerintah, juga saat ini Kementerian SDM itu kan menargetkan 23% di tahun 2025 Untuk bauran energi nasional Jadi memang dari pemerintah sendiri Sangat getol untuk apa namanya Bauran energinya itu menjadi Semakin meningkat ya Khususnya untuk pembangkit yang energi baru terbarukan Juga dari PLN sendiri ada namanya transformasi PLN Di mana salah satu fokusnya yaitu Green Jadi Green di mana PLN sendiri untuk pembangkit-bangkitnya Arahnya memang sudah ke arah pembangkit energi baru terbarukan Dan juga saya lihat juga masyarakat saat ini itu sudah banyak sekali yang Ini ya apa namanya Menghendaki listriknya itu ini dari energi terbarukan Artinya sudah sangat apa namanya peduli sekali Ya dan perbedaan Pak Suhandopo dibanding dengan mungkin yang eksistiknya ada Dengan energi terbarukan ini dengan yang go green ini apa bedanya secara garis besar Iya ya tentunya kalau energi terbarukan itu kan sumber-sumber ini ya ya Sumber apa namanya Bahan baku untuk menghasilkan listrik tadi Seperti dari solar panel kemudian juga dari pembangkit Apa namanya Panas bumi Kemudian pembangkit PLTA, mikrofibro Kemudian juga apa namanya Pembangkit-pembangkit yang Mana sebenarnya bukan dari fosil lagi ya Bisa dari angin gitu Jadi memang itu secara untuk lingkungan lebih baik gitu ya Oke bukan dari fosil lagi tapi dari energi-energi terbarukan Kalau dulu kita belajar di sekolahan ya Ada jenis-jenis energi yang terbarukan dan yang tidak terbarukan Dan saat ini PLN sendiri sudah memiliki Pembangkit listrik-pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan Atau sedang dalam proses Pak Suhandopo Sudah banyak Pak ya Sudah banyak pembangkit energi terbarukan yang PLN miliki ya Nah kemudian PLN sendiri saat ini sudah Memiliki satu pembangkit di PLTP Kamujang Yang didaftarkan ke lembaga atau pihak ketiga secara internasional Dan dimana itu yang hasil produksinya itu secara sertifikatnya dijual Jadi kalau pelanggan mengendaki layanan renewable energy setifikat itu Setifikatnya bisa di tracking melalui aplikasi di APX Itu nanti bisa kelihatan bahwa Pembangkitnya dari Kamujang dengan kapasitas sekian Kemudian menghasilkan sekian MWH Jadi memiliki saat ini baru satu yang didaftarkan Tapi secara umum pembangkit energi terbarukan itu banyak sekali ya PLN ya Di tahun 2021 aja itu ada 10,5 MW ya 10,5 MW 10.565 MW Kemudian juga di Jawa Timur sendiri sudah banyak ya Pak ya Jadi kalau Jawa Timur lebih banyak dengan PLTA maupun PLTMH ya Jadi ada di Jawa Timur itu ada di Setami, di Lengi, Senduru Kemudian juga di PLTMHnya itu ada di Selorajul, Ledoyo dan lain sebagainya Oke dan Baik, jadi sudah ada beberapa tadi pembangkit-pembangkit yang berasal dari energi terbarukan Yang dimiliki oleh PLN dan kemudian kalau kita lihat itu ada sertifikatnya tadi Pak ya Maksudnya ketika kita beli sertifikat itu kita tahu listrik yang kita gunakan ini berasal dari pembangkit-pembangkit yang terbarukan Begitukah atau gimana? Ya betul, jadi kalau secara realnya, secara nyatanya yang namanya listrik itu kan seperti air Pak ya Jadi ada beberapa pembangkit atau sumber dimana itu kan menjadi satu kesatuan gitu kan Nah kita secara fisiknya, secara realnya itu kan tidak bisa kita itu disuplai dari sumber dari mana gitu kan ya Sumbernya dari sini, tapi secara gambaran sertifikatnya bahwa PLN sudah mendaftarkan PLTP Kamudjang Dimana PLTP itu menghasilkan KWH ya Menghasilkan KWH sebanyak, kalau tidak salah itu ada 993.000 MWH Nah MWH, KWH yang dihasilkan ini kemudian dijual dalam bentuk sertifikat Sertifikat bisa pembelinya bisa rumah tangga, bisa bisnis, bisa industri gitu Nah untuk industri sendiri atau bisnis sendiri untuk perusahaan itu minimal 200 unit RIC Kalau untuk rumah tangga itu minimal 10 Atau nanti juga ada namanya produk promo green lifestyle Mungkin nanti yang dijelaskan oleh Pak Jondro Iya, oke Jadi sertifikat tadi itu kemudian dijual dalam artian kita jadi benar-benar sudah pasti gitu ya Apa yang dipakai saat ini berasal dari pemangkit yang terbarukan Energi terbarukan, khususnya tadi yang disampaikan Bisa di tracking di aplikasi APX Pak APX itu punya internasional ya Jadi namanya APX incorporation itu bisa di track bahwa Pemangkitnya ini sudah terdaftar di secara internasional Artinya sudah diakui secara internasional Baik, dan ini juga ada diskon tambah daya PLN melalui program Green Lifestyle Nanti akan kita diskusikan ini Pak Sohandopo juga bersama Pak Jondro ya di sesi berikutnya Dan tentu juga mengajak Mitra Musim untuk bergabung Silahkan, tadi sudah ada yang nelfon ya Nanti di sesi kedua silahkan di 031-5624555 Ataupun juga di WhatsApp 08-553938 Jangan sampai lewatkan Mitra Musim diskon tambah daya PLN melalui program Green Lifestyle pagi hari ini Dalam program Ranah Publik Tadi Pak Sohandopo di awal sudah menjelaskan tentang beberapa hal penting ya Kenapa kemudian PLN menerbitkan program Green Lifestyle Kemudian tadi juga ada sertifikatnya untuk memastikan listrik yang Anda gunakan di rumah Itu ramah lingkungan Kemudian berkelanjutan dan tentunya go green kalau istilah sekarang ya Dan kemudian kita mau ngobrol dengan Pak Chondro Lukito Selaku Manager bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Surabaya Barat Pak Chondro, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Nasir dan selamat pagi semuanya untuk Mitra Muslim yang menerbarkan saat ini Salam sehat Sehat Semoga sehat semua ya Pak Chondro keluarga juga Pak Sohandopo tadi Ya ini juga kita penasaran Mitra Muslim Pak Chondro tentang program Green Lifestyle ini Maksudnya program apa sih atau paket apa sih dan apa yang bisa didapatkan dari pelanggan Atau keuntungan-keuntungan dari mengikuti program Green Lifestyle ini Oke terima kasih Pak Nasir Jadi untuk paket Green Lifestyle ini adalah paket yang dibuat oleh PLN untuk pelanggan atau masyarakat bisa berkontribusi Berhadap lingkungan ya Pak Nasir ya karena energi Green atau Green Lifestyle ini Ini adalah energi yang ramah lingkungan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Toko di awal Bahwa di PLN pun saat ini juga masih ada energi-energi yang masih menggunakan batu bara Kemudian dari fosil nah itu sedikit demi sedikit akan berubah nantinya terhadap energi baru dan terbarukan ini melalui Green Lifestyle ini Pak Nasir Oke Baik sebelum kita lanjutkan Pak ini ada penelpon yang mau bergabung di Krian ya Pak Rauvin Pak Rauvin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke silahkan Pak Rauvin Iya mau tanya yang pertama saya mau tambah daya tapi untuk musola yang satu daerah Mojokerto yang satunya daerah Jombang Terus untuk mengetahui yang listrik baru dan yang listrik lama itu gimana terus harganya apakah sama dengan umum Terus yang kedua saya kemarin daftar hari Sabtu ya daftar pasang baru di daerah Bangsal Mojokerto Terus pakai aplikasi pakai itu loh Istilahnya pakai internet gitu ya Ternyata susah Rencana Rencana besok mau datang ke kartunya saja langsung terus KTP nya itu KTP Karawang membuat rumah di daerah Bangsal Mojokerto Atau pakai KTP Mojokerto Pinjam KTP tetangga atau saudara-saudara di Mojokerto Akhirnya orang Mojokerto Bekerja di sana Punya KTP sana Sudah menetap di sana sudah lama Sekarang Punya warisan di Bangsal Membuat rumah di Bangsal juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini belum kita jelaskan tentang produknya sudah ditembak langsung ya sama Pak Pak Rovin di Krian Oke Boleh dijawab langsung deh Pak Ejandro Mungkin saya Saya jawab ya Pak Ejandro Panasir ya Terima kasih Pak Rovin Jadi pertanyaannya bagus sekali ya Untuk yang promo green light cell ini Ini sebenarnya khusus untuk rumah tangga ya Pak ya Rumah tangga Jadi kalau untuk Mojola itu Rumah ibadah atau tarifnya sosial itu Belum tercover di promo green light cell ini Sebenarnya sehat sekali ya ini ya Untuk promo Untuk Mojola atau rumah ibadah ini sebenarnya sudah Pernah kita promokan di bulan Ramadan Jadi rumah Ramadan itu ada promo untuk Mojola Rumah ibadah semuanya itu ada promo spesial gitu kan Cuma mungkin belum sampai ke Pak Rovin ya Oke waktu itu ya Jadi untuk promo green light cell ini hanya untuk rumah tangga Pak Rovin Jadi untuk Mojola tetap normal ya seperti biasa Iya Kemudian tadi untuk yang kedua untuk KTP ya Untuk KTP saya kira kalau KTP nya Keluar korang dan rumahnya disini ya Mungkin ada surat domisili ya Supaya memang itu bisa Apa namanya Ini kan kalau Kalau Pak Rovin sudah berdomestik disitu Tapi sebelumnya kalau untuk pendaftaran Di PLN itu Itu kan yang penting bahwa di lokasi itu Secara persilnya ada Kemudian juga Apa namanya Di sana kan juga ada Mungkin ada penghuni yang lain gitu ya Itu bisa digunakan KTP yang penghuni ya Saudaranya dulu terlebih dulu Tidak apa-apa Kalau memang surat domisili masih belum didapatkan Baik Saya kira itu Pak Nasir Jadi bisa pakai surat domisili Atau tadi bisa juga menggunakan KTP keluarga Ataupun juga saudara yang ada di sana gitu ya Baik Tadi sempat juga ditanyakan tentang harga Ini langsung masuk ke harga ya Apakah sama dengan yang biasanya Yang go green ini atau green lifestyle ini Atau berbeda Ya kalau untuk rumah tangga Diskon ini promo spesial ya Jadi Rp2.100.000 nanti Untuk harga dan sebagainya Nanti dijelaskan Pak Jondro ya Oke Kalau untuk yang promo green lah Tapi tadi kalau untuk yang Insya Allah tadi Karena tarifnya tarif sosial Itu masuk normal ya Biaya normal Itu Pak Nasir Baik Ada satu pertanyaan yang masih belum sempat kita Jawab secara detail tadi ya Dari Pak Rovin Dan ini sepertinya Pak Sohandopo Bisa menambahkan jawaban dari Pak Jondro tadi Tentang Tentang harga promo Green lifestyle Kemudian tadi berlakunya sampai kapan Dan bagaimana cara mendapatkannya Pak Sohandopo Langsung saya jawab ya Pak Nasir Ya Silahkan Pak Jondro Oke terima kasih Oke Jadi untuk program green lifestyle ini Pemberlakuannya adalah untuk Khusus untuk tarif rumah tangga Dan tentunya Yang berlaku adalah Daya-daya tertentu ya Pak Nasir dan Mitra muslim Untuk biaya-biaya yang dikenakan Nantinya Kalau tambah daya green lifestyle ini Dayanya nanti untuk tambah dayanya Kedaya barunya langsung ke 2.200 Pak Nasir dan Mitra muslim ya Misal dari 4.50 ke 2.200 Itu kalau harga normal Harga normalnya itu Biaya penyambungannya itu 1.600.000 sekian Itu nanti kalau ikut program green lifestyle ini Dengan membayar Pembelian RIC 115.500 rupiah Itu nanti akan dapat voucher Voucher yang akan digunakan Untuk tambah dayanya Yang harganya 202.100 rupiah Pak Nasir dan Mitra muslim Jadi biaya ini sangat terjangkau sekali Terjangkau sekali dalam arti Kalau mengintang daya-daya yang lebih dari 2.200 Tentunya biaya harga normalnya akan lebih tinggi Nah di kesempatan yang saat ini Ini promo ini berlaku sampai 31 Juli 2021 Pak Nasir Jadi dengan pembelian Satu produk RIC sebesar 115.500 Itu akan mendapatkan voucher Yang akan dipergunakan Atau digunakan oleh pelanggan Untuk tambah daya dengan tarif rumah tangga Yang hanya 202.100 rupiah Seperti itu Pak Nasir Baik ini berlaku sampai tanggal 30 Juli Dan artinya daya barunya 2.200 atau keatas Begitu Pak ya maksudnya Betul Jadi minim 2.200 untuk daya barunya Jadi kalau misalnya tadi yang di bawahnya itu tidak bisa Mengikuti program Green Lifestyle otomatis Betul Kalau untuk yang 900 atau 1.300 Nanti akan normal dengan biaya penyambungan yang sekitar Tergantung daya lamanya berapa Misalnya 900 ke 1.300 kurang lebih sekitar Se-900 ribuan itu nanti penanya Kalau untuk yang ke 2.200 keatas Itu nanti akan ada pembayaran 202.100 ribu rupiah Setelah pembelian RIC 115.500 Seperti itu Pak Nasir Ini dalam satu kali bayar saja berarti ya Enggak tiap bulan segitu Betul Pak Nasir Jadi mitra muslim nanti kalau ini hanya sekali bayar saja Sekali bayar 115.500 Dan akan mendapatkan voucher yang bisa dipergunakan untuk Tambah daya tarif rumah tangga sebesar 202.100 rupiah Hanya sekali saja Pak Nasir Untuk perubahan tambah dayanya tadi tidak kena biaya lagi? Untuk perubahan dayanya tidak kena biaya lagi Pak Nasir Kecuali nanti untuk yang prabayar ya Pak Nasir Prabayar itu nanti akan ada pembelian token sesuai dengan keinginan pelanggan Misalnya mau 50.000 atau mau 20.000 itu nanti akan berupa token yang langsung masuk di KWH meter prabayar Oke Ya itu prosesnya lumayan mudah tadi Pak Tapi kalau misalnya untuk yang perbulannya nanti harganya memang sama seperti harga yang Bukan green lifestyle ini Oh harga perbulannya nanti Yang per KWH nya Yang per KWH nya 1447 rupiah Baik Baik Begitu ya Mitra Musim ya Yang tadi penasaran dengan harganya Kemudian juga Ini karena hanya berlaku sampai 30 Juli 2021 Artinya kita punya waktu sekitar setengah bulan lah gitu untuk Apa namanya Memindah Atau mengikuti program tambah daya PLN ini Dan sangat penting sekali ini untuk diperhatikan ya Mungkin bagi yang di rumah mau tambah daya Kemudian terkendala hal ini itu sebagainya Mending ketika ada promo ini langsung bisa ikut gabung Dan untuk menambah daya Atau mengikuti diskon ini Apakah bisa belinya ke semua PLN Atau ada di cabang tertentu Atau menghubungi kemana Pak Contron juga Pak Suhandopo Baik untuk kemudahan ini Bisa diakses Melalui layanan portal PLN Yaitu Layanan.pln.co.id Layanan.pln.co.id Ya Di situ akan ada pilihan untuk Beli Kemudian pilih yang RIC Energy Certificate Nanti akan memasukkan Login dari masing-masing Pemohon Oke Jadi itu akan Setelah dilakukan pembelian itu Dan Bisa masuk login Nantinya akan ada Register Untuk Pembelian 115.500 Setelah berhasil Akan mendapatkan voucher Pak Nasir Yang tergunakan Nantinya Untuk Penambahan dayanya Yang Hanya 202 100 rupiah Sangat mudah sekali Pak Nasir Untuk Mendapatkan Kemudahan-kemudahan Green lifestyle ini Jadi harus Ke website Layanan.pln.co.id Ini Pak Condro Ya Di layanan portal Layanan.pln.co.id Oke Dan Tidak bisa ke Lain misalnya call center Dan sebagainya Memang harus masuk ke portal ini Bisa di call center Maupun di PLN mobile pun Nanti bisa dilakukan Di aplikasi Itu Pak Nasir Oke Bisa melalui PLN mobile Bisa di Lain.co.pln Kemudian di Contact center pun Nanti akan diarahkan Ini kalau sudah punya PLN mobile nya Aplikasinya mudah ya Artinya tinggal dicek Di situ ada Langkah-langkah untuk mendapatkan Atau untuk Beli ini ya Dan dapat vouchernya Betul Pak Nasir Jadi sangat mudah sekali Untuk Akses PLN mobile Ya Jadi program Green lifestyle ini Mitra musim adalah Dengan tadi Nambah daya baru Jadi 2.200 Atau ke atas tadi ya Kemudian Ada beberapa voucher Yang didapatkan Setelah membeli tadi 119.500 rupiah Dan ini kemudian berlaku Hanya sampai tanggal 30 Juli 2021 Terbatas sekali Dan karena terbatas Tentu harus segera Dimanfaatkan dengan baik Diskon tambah daya PLN melalui program Green Lifestyle Jangan sampai lewat kan Ini merupakan promo yang berlaku Hanya sampai 30 Juli Tadi disampaikan oleh 2 antara sumber kita Yang pertama ada Pak Suhandopo Manager Strategi Pemasaran PLN UID Jatim Dan Pak Condro Lokito Manager Bagian Pemasaran Dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Surabaya Barat Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Dan berikutnya Nina di Surabaya menanyakan Kalau misalnya sudah 2.200 Begitu ya Dan tidak mau nambah daya Apakah juga bisa mengikuti program Green Lifestyle ini Atau beli sertifikat RIC Renewable Electricity Energy Certificate Namanya Oke Pak Condro atau Pak Suhandopo Baik Terima kasih Pak Suhandopo Jadi RIC sendiri sebenarnya Produk tersendiri Jadi bisa Pelanggan untuk rumah tangga itu Minimal 10 unit Jadi harga satunya itu 35.000 rupiah Itu belum BPN Jadi 35 x 10 350 Plus BPN 380.000 rupiah Nah itu Untuk rumah tangga Kalau untuk bisnis dan industri Itu 200 Minimal pembeliannya Minimal pembeliannya Nah Bisa Jadi Membeli Yang produk Green Lifestyle sendiri Yang hanya 3 unit RIC Seharga 115.500 rupiah Itu juga bisa Atau langsung beli 10 Juga bisa Itu Bisa Bisa Seperti itu Pak Pak Nasir Kemudian kalau yang Green Lifestyle Itu kan Ketika beli 3 unit Itu seharga 115.500 rupiah Nanti dapat voucher Untuk tambah daya Nah Saya kira Dengan daya 2.200 Kemudian Naik daya pun Itu sebetulnya Tidak masalah Bunina Karena harga rupiah perkawihannya Sama Jadi Mungkin dinaikkan ke 4.400 atau 5.500 Itu harga Rupiah perkawihannya Sama Jadi Bunina bisa Beli Masuk di layanan .pln.co.id Nanti disitu Pilih Ternyabel Nertifikat Kemudian Daftar dulu Isi ID Pelanggannya NPWP Kemudian NIK E-mail Setelah itu Baru nanti Di E-mail Nanti Dicek E-mail Bisa melakukan pembayaran Ada nomor register Di E-mail Setelah melakukan pembayaran Nanti Masuk lagi ke E-mail Itu sudah Dapat vouchernya Voucher tambah dayanya Setelah itu Baru Dimasukkan lewat PLN Mobile Untuk tambah daya Spesial Rupiah Jadi Boleh Bisa Enggak ikut Program tambah daya Tapi kalau mengikut Program tambah daya Dayanya juga Saya kira Itu Bisa dimanfaatkan Karena Dayanya bisa lebih Tinggi Sedangkan rupiah Perkawihannya Sama Dari 2200 Sampai Keatas itu Sama Itu Pak Baik Begitu Bu Nina Jadi minimal 10 sertifikat ya Kalau misalnya yang bukan Tambah daya ini Bisa juga Beli Beli promo yang Tambah daya ini Pak Jadi yang Tiga Tiga ya Tadi vouchernya Sudah tidak digunakan Dapat voucher Tapi vouchernya Dibiarkan begitu saja Jadi sayang emang ya Vouchernya kalau misalnya Beli tiga sertifikat Tapi enggak dipakai Iya Oke begitu Harganya 115.500 rupiah Dapat vouchernya Vouchernya di entry di PLN Mobile Untuk tambah daya Seharga 202.100 rupiah Bayangkan jika Tambah daya normal Nanti mungkin Bu Nina Beli peralatan Elektronik baru Beli AC lagi Tambah daya ke 4.400 Kalau normal itu Biayanya 2.200.000 Gitu Kalau ini hanya biayanya 200.200.000 rupiah Gitu Gitu Pak Nasir Dengan beli Sertifikat tadi Dapat voucher ini Minimal tiga Sertifikat tadi Kemudian Atau sepuluh tadi Sertifikat Dan Tiga ini Hanya pada masa promo ini Pak Ketika sudah promonya Tidak berlaku Nanti setelah 30 Juli Berarti minimalnya Harus beli sepuluh Betul Betul Dan kalau untuk yang Setelah tidak Berlaku promo green lifestyle ini Tidak mendapatkan vouchernya Tambah daya Jadi kita beli RAC ya Hanya untuk lifestyle Bahwa listrik kita Disupply dari RAC kita Barukan Kalau ini kan Kita Ada promo Untuk Apa namanya Tambah daya juga Jadi Mumpung Sampai Akhir bulan Juli ini Bisa Dimanfaatkan Gitu Ya kalau misalnya Beli Promonya sekarang Begitu Pak Sohandopo Kemudian vouchernya digunakan Mungkin setelah 30 Juli Kan banyak yang sekarang tuh Beli sekarang digunakan nanti gitu Apakah boleh Atau gimana Maaf Apa namanya Vouchernya itu Berakhirnya sampai akhir 31 Juli ya Sampai akhir Bulan ini Pak Berhasil ya Jadi Sudah Harus segera digunakan Gitu Jadi Gak bisa ya Kalau misalnya gunakannya Di atas 31 Juli Setelah 31 Juli Udah gak bisa Baik Baik Ya jadi ini bukan sistem Beli sekarang gitu Dapat voucher nanti digunakan Di akhir tahun gak bisa ya Hanya sampai 31 Juli Baik begitu Untuk anda mitra musim Ya mungkin Tadi Sudah tertarik gitu ya Menggunakan Energi yang terbarukan Kemudian tertarik juga Beli sertifikatnya Tadi Minimal Sepuluh Kalau yang di Kondisi-kondisi normal Tapi ini ada Harga promo Ada promo PLN Tambah daya Bisa beli tiga ya Nilai esnya 115.500 rupiah Dapat voucher Untuk tambah daya Jadi sangat Memudahkan sekali Dan kalaupun tadi Misalnya gak perlu diambil vouchernya Gak apa-apa Tapi juga sayang kan Kalau misalnya gak diambil begitu Ya sampaikan dua narasumber kita Terima kasih Bu Nina Sudah bergabung di 08-55-3938 Pak Sai di Pacet Saya masih nyalur dari rumah saudara Mohon dijelaskan untuk biaya pasang baru itu berapa Yang 900 Watt Oke Silahkan Pak Pak Jondro silahkan Pak Jondro Oke Pak Jondro ya Baik Pak Dobo Pak Nasir Ya Menjawab pertanyaan dari Pak Sai di Pacet ya Kalau untuk pasang baru Itu permintaan tadi informasinya 900 VA ya Pak Nasir Ya Jadi kalau untuk biaya penyambungan 900 VA Itu sekitar 875 rupiah 875 rupiah 875 rupiah Itu nanti belum biaya untuk token awal Token awalnya tergantung dari pelandaan Mau Rp20.000 Rp50.000 Rp50.000 Atau lebih dari itu Itu bisa di Diperoleh Dan nantinya Akan menjadi KWH di Listrik terbayar tersebut Nah sebelum Sebelum dilakukan pemasangan Tentunya Untuk yang menyalur Pastinya sudah ada instalasi yang ada di Dalam rumah Pak Sai Itu nanti akan Dicek oleh Lembaga Inspeksi Teknik Pak Nasir Apakah Itu layak Untuk Kondisi Instalasi Atau Instalasi milik langganan Akan Dicek Oleh Lembaga Inspeksi Teknik Yang akan menerbitkan Namanya Sertifikat Lai Operasi Oke Sertifikat Lai Operasi Sertifikat Lai Operasi itu adalah Kelayakan instalasi itu Bisa dibebani dari Sisi PLN Hmm Nah disitu nanti Akan Terbit Namanya Sertifikat Lai Operasi Dan itu akan Dilakukan pengoperasi Yang terpenyambungan oleh Sisi PLN Setelah Pembayaran Biaya Penyambungan Kurang lebih sekitar 800 75 plus Token awal tadi Tokennya Nah Itu Pak Nasir Jadi Bisa dilakukan Melalui PLN Mobile pun Aplikasi PLN Mobile Pak Asai bisa Mempergunakan Layanan Dari PLN Mobile Untuk Transaksi pasang baru Perubahan daya Maupun yang lain-lain Iya Dan ini kalau tadi Sempat disampaikan Belum termasuk Token awal Artinya ketika 900 Watt itu Harus Prabayar gitu ya Pak Gak bisa yang Pasca bayar Saat ini Untuk PLN Yang tersedia Ataupun Yang ada Itu Prabayar Tentunya kalau Pelanggan meminta Untuk yang pascapun Selama persediaan Meta pasca bayar ada Itu bisa dilakukan Baik Tapi diarahkan ke Prabayar tadi ya Betul Oke Itu Pak Asai Terima kasih sudah bergabung Dan juga yang lain tadi ya Mungkin sebagai penutup Karena waktu kita juga Sangat terbatas sekali Pagi hari ini Pak Sohandopo dan juga Pak Condro ini Disampaikan ke Mitra Musim ya Pentingnya Mungkin kita Men-support Mendukung Tadi program Green Lifestyle Yang dilaksanakan oleh PLN Kemudian tadi juga ada Kita Punya sertifikatnya Begitu ya Artinya Kan sempat rame nih Ketika orang-orang Dulu kan ketika awal pandemi Orang-orang ngomongnya Di jalanan itu Udah gak ada lagi Asap nalpot Karena orang-orang Kerjanya dari rumah Tapi ternyata Listriknya menggunakan Tenaga fosil Juga membakar fosil Nah sekarang Dengan sertifikat yang Energi terbarukan kan Kita udah di rumah ini Udah Udah Merasa Wah saya menggunakan listriknya Yang berasal dari Energi yang terbarukan Gak membakar fosil Ini listrik saya Meskipun di rumah WFH Sampai berjam-jam gitu Ya silahkan disampaikan Pak Soandopo Atau Pak Condro Ya saya kira Saat ini kan juga Banyak yang WFH kembali ya Pak Betul Apa namanya Banyak Penyekatan-penyekatan juga Nah dengan WFH kembali Jadi otomatis kebutuhan listriknya juga Meningkat ya Ya mumpung ada promo ini Bisa segera dimanfaatkan Perlu saya sampaikan Kalau sebelumnya Kami ada promo Super Electric Life Tapi udah berakhir gitu ya Kalau Electric Life itu Kita beli produk Kemudian dapet voucher Nah itu sudah berakhir Nah adanya saat ini ya Promo Green Lifestyle itu Jadi kita beli Sertifikat Renewable Energi Melalui layanan.pln.co.id Nanti dapat voucher Vouchernya di entry di PLN Mobile Itu bisa langsung digunakan Nah mumpung Masih ada promo Green Lifestyle Kita juga Men-support untuk Apa namanya Peningkatan Peningkatan Energi baru-terbarukan ya Dengan ikut berpartisipasi Membeli layanan REC ini Kita juga ikut Peduli untuk Berlangsungan Dan juga peningkatan Pembangkit-pembangkit Energi terbarukan Jadi Dengan kita ikut berpartisipasi Itu tentunya Apa namanya Pembangkit energi terbarukan Akan semakin bertambah Itu saya kira itu Pak Pak Nasir Baik Pak Condro ada yang disampaikan lagi Sebagai Penutup diskusi kita pagi hari ini Baik Pak Nasir Jadi Untuk program ini Kami harapkan Masyarakat Atau pelanggan PLN Yusufnya Itu bisa mempergunakan Layanan-layanan Produk-produk dari PLN ini Yang tentunya Sangat membantu sekali Untuk Kebersihan lingkungan Di Surabaya Dan secara umumnya Secara Indonesia Akan bisa Membuat Green Energy Di lingkungan Masih-masih Terima kasih Pak Ya terima kasih Pak Condro Pak Soandopo Untuk informasinya pagi hari ini Dan tentu Kita Sampaikan kepada Mitra Muslim Jangan sampai Terlewatkan promo ini Berlaku hanya sampai Akhir Bulan Juli Akhir bulan ini Semoga bisa diksesilahin kesempatan Pak Soandopo Pak Condro Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Nasir dan para Mitra Muslim Sama-sama Baik Terima kasih